Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan nyepuro memaafkan orang yang aniyo yang mengaku. Tiap-tiap kesalahan mereka kena ngebele, mempunyai tampil, menolak agama, menolak kejahatan, iblis kejahatan. Siapa ada? Di tengok itu tampil, tampil. Tak ada yang narca atau lain, ngutem atau lain, kutipada. Tapi paman asa wa aslaha wa ajiru wa Allah. Masalah tampil, tak nyapura. Nah, ma'adame, wa jiripun curna, ala Allah, lai takung Allah lah. Jadi senang jen, engkau menurut akhama, oleh abu, lestatengkau nyapura. Ini keperintahan, Allah ada engkau. Ini kata-kata nabi. Wa ayyakuna sunti fikrah. Coba ini bayangkan. Kepribadian Islam itu ini, tergambar di dalam sembilan perintah Tuhan kepada nabi. Bagaimana kita kalau ingin meningkatkan sifat-sifat kita sebagai orang Islam. Tengah setengah orang yang ingin. Sifat kepribadian Islam tergambar di sini. Ini menyebabkan lupa. Nomor satu, takut kepada Allah baik sendiri maupun dibuka umum. Dua, berusaha memegang kalimat kata-kata yang adil. Baik waktu marah maupun waktu senang. Waktu lekau. Nomor tiga, sederhana, cukupan antara melarat di foki. Odit sederhana. Odit tak telah bos. Tak telah bos foki, tak telah bos melarat. Sedih. Sedih. Kadang sedih. Sedih. Tak telah bos. Sedih. Sedihkan sedih. Sedihkan sedih. Sedihkan sedih. Sedihkan sedihkan sesuatu. Sedihkan sedihkan sedihkabat. yang kisara atau sedangnya 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 ke relatif ibarfi tak ada tergantung kebanyakan tapi mereka al-qastu bain al-fakari wal-hinat sedang irut sederhana di dalam waktu susah maupun suki nomor empat menghubungi orang yang memutuskan hubungan lima memberi orang yang tidak pernah memberi kepada saya enam memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada saya nomor tujuh kalau saya diem itu artinya berfikir beneng-beneng ngelamun beneng tafakur wa'ayyakuna sumti fikran walutuqi zikran kok beracaca zikran zikir artinya baik saya mengicarakan di nabi salyakul khairan awliya sumut menaca-aca asa-asa sebentar atau beneng-beneng tapi meneng-beneng kita fakur jadi menengis selalu berfikir merenung bertakakur terfakur kepada Allah atau terfakur kepada masalah-masalah yang bermanfaat ya kalau bicara bicara yang bersifat zikir bersifat ingat dan penglihatan saya adalah menarik pelajaran kalau orang memiliki sembilan ini dialah orang yang telah memiliki keperibadian dan islam yang paripurna yang konflik usung purna wanekah sisa atau apa-apa reka-reanya keterangan pula selamat menikmati